Pihak Ditomahendra angkat bicara tentang laporannya ke Polestaserang terhadap artis Nikita Mirzani. Sebelum diberitakan, Ditomahendra melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik. Saat ini, Nikita sudah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Setelah upaya mediasi dari pihak kepolisian tidak berhasil. Pihak Ditomahendra minta kasus tersebut dilanjutkan hingga kursi persidangan. Kuasa hukum Ditomahendra, Yafet Risi menjelaskan. Kronologi kelayanya melaporkan Nikita Mirzani ke Polestaserang kota. Yafet mengatakan, hal itu bermula saat Nikita Mirzani membuat unggahan di Instagram mengenai Ditomahendra pada 15 Mei sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada 16 Mei 2022, Ditomahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polestaserang atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Yafet mengatakan, unggahan Nikita Mirzani itu membuat Ditomahendra terkejut karena dia sama sekali tidak mengenal artis tersebut. Dito bingung kenapa tiba-tiba Nikita menyebutnya banyak ngomong padahal keduanya tak saling mengenal. Pihak Dito ingin kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Pihak Dito Mahendra meminta Nikita Mirzani menghadapi kasus tersebut dengan kooperatif. Yafet juga mengatakan, pihak kepolisian telah bekerja secara profesional dalam kasus yang dilaporkan kelayinnya. Dia membantah anggapan bahwa kasus hukum yang menyeret Nikita Mirzani itu cepat diproses karena Dito memiliki kerabat kepolisian. Pihak Dito berharap, dengan kasus ini, Nikita bisa belajar dalam menggunakan media sosial. Menurut Yafet, orang yang tidak menggunakan media sosial secara baik maka itu menunjukkan kepribadian adab yang kurang dan labil. Terima kasih telah menonton!